Assalamualaikum semuanya bagaimana kabar kalian hari ini mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat pada video kali ini ibu guru mau cerita tentang uais sangat terkena di langit bismillahirrahmanirrahim kita mulai ceritanya ya di pinggiran negeri yaman tinggalan seorang pengembala domba bernama uais al-karni ia terkena penyakit kulit belang-belang di sekujur tubuhnya sehingga orang-orang sering mengejeknya uais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh dan sakit-sakitan uais sangat sayang kepada sang ibu ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran suatu hari ibu uais berkata anakku ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji uais terharu ia ingin sekali mengabulkannya namun bagaimana caranya jarak yaman kemakah jauh lalu dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kakinya yang lumpuh gumam uais uais berniat menggendong sang ibu untuk berhaji kemakah oleh karena itu tubuhnya harus kuat setiap hari ia berlatih menggendong lembu hingga orang-orang mengiranya sudah tidak waras tibalah waktunya uais menggendong ibunya berangkat haji dari yaman kemakah ibu uais terharu dan bercucuran air mata akhirnya ia dapat melihat ka'bah di hadapan ka'bah uais berdoa ya Allah ampuni semua dosa ibu bagaimana dengan dosamu tanya ibunya heran dengan terampuninya dosa ibu maka ibu akan masuk surga cukuplah rido dari ibu yang akan membawaku ke surga jawab uais mantan sepulang dari ka'bah uais seketika sembuh dari penyakit kulitnya hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya uais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah di Madinah namun ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama ia meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah salallahu alaihi wasalam pergilah anakku temui Rasulullah salallahu alaihi wasalam dan segeralah engkau kembali pulang ujar sang ibu merestui uais bahagia sekali mendengarnya ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada seorang tetangganya namun sayang begitu tiba di Madinah uais tidak bertemu dengan Rasulullah salallahu alaihi wasalam beliau sedang pergi berperang ia hanya bertemu dengan Aisyah radiyallahu anhu uais sangat sedih ia sebenarnya ingin menunggu Rasulullah salallahu alaihi wasalam namun ia juga tidak bisa berlama-lama meninggalkan ibunya aku harus segera pulang karena ibuku menunggu di rumah sampaikan salamku untuk Rasulullah salallahu alaihi wasalam ia umul mu'minin ujar uais kepada Aisyah radiyallahu anhu ia pun pulang ke Yaman dengan hati yang sedih beberapa hari kemudian Rasulullah pulang dari medan perang beliau bertanya apakah ada seseorang yang mencarinya benar ya Rasulullah beberapa hari yang lalu seseorang dari Yaman datang mencarimu tapi ia tidak dapat menunggu karena tak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama jawab Aisyah kalau kalian ingin berjumpa dengannya perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya ujar Rasulullah sallallahu alaih wassalam kepada para sahabat suatu hari suatu ketika apabila kalian bertemu dengannya mintalah doa dan istighfad dia adalah penghuni langit bukan orang bumi sabda Rasulullah sallallahu alaih wassalam kepada Umar dan Ali Aisyah radiyallahu anhu dan dua sahabat Rasulullah sallallahu alaih wassalam yaitu Ali radiyallahu anhu dan Umar radiyallahu anhu tertegun mendengarnya Uwais tidak pernah bertemu Rasulullah hingga Rasulullah sallallahu alaih wassalam wafat meskipun tidak pernah bertemu Uwais sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaih wassalam begitu juga Rasulullah sallallahu alaih wassalam mencintai Uwais dan tahu betapa Uwais mulia di sisi Allah sallallahu at'ala berpuluh tahun kemudian Uwais meninggal dunia para tetangga yang selama ini memandangnya sebelah mata sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman Uwais saat Uwais hendak dimandikan tiba-tiba banyak orang yang tak dikenal saling berebutan untuk memandikannya orang-orang tak dikenal itu berduyun-duyun datang mensolatkan dan mengantarkan Uwais ke kuburannya siapa orang-orang itu beberapa orang mengira mereka adalah jelmaan para malaikat yang yang sengaja turun untuk ikut menghadiri pemakaman Uwais Uwais begitu mulia di sisi Allah dan para malaikat penghuni langit sebab ia sangat berbakti kepada ibunya Uwais sangat terkenal di langit meski tidak terkenal di bumi Alhamdulillah irobia alamin kisah Uwais sangat terkenal di langit sudah selesai jangan lupa like komen share dan subscribe teman-teman biar tidak ketenangan video selanjutnya terima kasih Sampai jumpa